Intro Pengertian Kaedah Kaedah adalah pedoman sikap tindak dalam hidup Hakikat Kaedah adalah perumusan suatu pandangan Sumber Kaedah adalah hasrat atau keinginan untuk hidup pantas Secara umum, ada dua aspek kehidupan Satu, aspek hidup pribadi Yang ini, Kaedah kepercayaan Mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman yang meyakini adanya kekuasaan tertinggi yaitu sang pencipta Kaedah kesusilaan Mencapai kebaikan hidup pribadi berdasarkan nurani dan akhlak Dua, aspek hidup antar pribadi Kaedah kesopanan Bertujuan mencapai keselarasan hidup bersama Kaedah hukum Bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama Yaitu ketertiban dan keamanan dalam proses interaksi antar individu dalam kelompok Serta ketenteraman dalam diri, batinia masing-masing Perbedaan Kaedah hukum dengan Kaedah lainnya Kaedah hukum tidak hanya membebani kewajiban Namun, juga melindungi hal individu Kaedah fundamental Bagaimana manusia seharusnya bersikap sesuai dengan tata kaedah yang mengaturnya Contoh Manusia seharusnya tidak mencuri barang milik sesamanya Kaedah aktual Memberikan pedoman mengenai sikap tindak Tidak selalu identik dengan undang-undang Contohnya Adanya undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagi tindakan pencurian Dengan harapan manusia tidak melakukan tindakan pencurian seperti yang ada dalam kaedah fundamental Isi dari Kaedah hukum A. Gebot Atau Suruhan Kaedah yang berisi suruhan untuk berbuat sesuatu Ciri-cirinya ada kewajiban Contoh Pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Mewajibkan orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya B. Verbot Atau Larangan Kaedah yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu Yang ciri-cirinya ada larangan Contoh Pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Larangan Perkawinan C. Mogen Atau Kebolehan Kaedah yang berisi kebolehan dilakukan boleh tidak juga tidak ada sanksi Ciri-cirinya tidak ada larangan dan kewajiban Contoh Pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bahwa pihak yang melakukan perkawinan boleh mengadakan perjanjian tertulis Asal tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan Sifat dan Perumusan Kaedah Hukum A. Imperatif Memaksa secara a priori yang bersifat imperatif adalah gebot dan verbot Fakultatif Tidak harus dilakukan Yang bersifat fakultatif adalah mogen Perumusan Kaedah Hukum Harus dibedakan antara Rules of Law dan Legal Norm Rules of Law Deskripsi ilmu Ilmu hukum yang disusun secara hipotesis Bersyarat dan mengandung prinsip imputasi Maupun secara kategoris Tidak mengatur hubungan antara kondisi dan konsekuensi Kaedah Hukum hasil ciptaan hipotesis dan pandangan hukum Selanjutnya Legal Norm Putusan pejabat hukum yang harus ditaati oleh subjek hukum Kaedah Hukum hasil ciptaan pejabat hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat Keberlakuan Kaedah Hukum 1. Kekuatan berlaku secara yuridis Mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila Persyaratan formal terbentuknya kaedah hukum tersebut telah terpenuhi Menurut Hans Kelsen Mempunyai kekuatan berlaku yuridis Jika penerapannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya Menurut Zevenbergen Mempunyai kekuatan berlaku yuridis Jika kaedah tersebut terbentuknya menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Menurut Loreman Mempunyai kekuatan berlaku yuridis Apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya 2. Kekuatan berlaku secara sosiologis Intinya pada efektivitas atau hasil guna kaedah hukum dalam kehidupan bersama Berlaku atau diterimanya hukum dalam masyarakat Terlepas dari kenyataan apakah peraturan tersebut terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak Pembagiannya ada Teori kekuatan Mempunyai kekuatan berlaku sosiologis bila dipaksakan berlakunya terlepas diterima atau tidak oleh warga negara Teori pengakuan Mempunyai kekuatan berlaku sosiologis bila diterima dan diakui oleh warga masyarakat 3. Kekuatan berlaku secara filosofis Apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi untuk ketertiban masyarakat Menurut Goebbelsler Jika suatu kaedah hukum telah memenuhi kaedah-kaedah dasar keberlakuan Maka sasaran kaedah tersebut secara formal terdiri dari 1. Lingkup laku wilayah Dibentuk dan diberlakukan dalam batas tempat tertentu 2. Lingkup laku pribadi Dibentuk dan ditujukan kepada subjek tertentu Hukum yang berlaku bagi semua warga negara Hukum yang berlaku bagi suatu golongan tertentu Dan hukum antar golongan 3. Lingkup laku masa Memiliki keberlakuan dalam jangka waktu tertentu Yaitu Ius Constitutum atau hukum positif Dan Ius Constituendum Hukum yang masih dicita-citakan Misalnya rancangan undang-undang 4. Lingkup laku ikhwal Ketika dibentuk dan diberlakukan Maka akan memuat sasaran ikhwal atau objek tertentu Contoh, aturan perdagangan unggas di Indonesia Sasarannya, pedagang unggas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!